Sampai sekolah nanti 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 Sebenarnya kita berpikir tidak kayak begitu. Anakku diterima, dirugi. Allah yang memutuskan diterima, dirugi. Bukan karena kehebatannya. Boleh karena Allah yang mentakdirkan. Boleh dong kita minta pertanggung jawaban sama Allah. Allah tidak akan lari dari tanggung jawab. Jadi problematikanya mari kita atasi persoalan kesonggungan. Kenapa saya dari dulu gak pernah merasa salah jurusan? Saya nilai kepentingan geologi, bukan psikologi. Kenapa diterima di psikologi? Kenapa saya gak kemudian membatalkan lalu saya coba tahun depan geologi lagi? Mungkin. Kenapa? Saya merasa Allah telah memutuskan saya untuk kuliah di psikologi UBI. Sehingga saya gak semena-mena mengatakan, sorry, gak passion gue. Gak passion gue ya, karena passionnya Allah. Dan Allah mengatakan, Asa'atuklu syai'awa wa khairulakum. Wa asa'atuk ibu syai'awa wa syarulakum. Wa'allahu aklamu wa'atun rata'aklamu. Boleh jadi kamu gak passionat dengan sesuatu. Padahal itu lupa itu. Boleh jadi kamu passionat dengan sesuatu. Padahal itu lupa gitu. Ini cocok banget tuh dengan sisi keluarganya. Padahal panggil ya cerita-cerita ini sih. Ini. Sehingga saya gak kemudian mengatakan, Gak, gue keluarga. Salah masuk nih gue psikologi. Enggak. Ada Allah yang telah memutuskan. Saya dikima di psikologi. Saya gak tau. Mendingan saya jalan-jalan. Saya jalan. Eh lama-lama senang, 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 senang. Kalau sekarang jadi tanya. Jangan-jangan saya agak psikologisem nih. Saya disenangnya. Tapi kan orang-orang gak. Ya, gue salah masuk. Ya, passing grade gue kurang. Itu yang membuat kita lupa dengan pertolongan Allah. Gak berani meminta pertanggung jawaban Allah. Ya Allah, engkau yang telah mentakdirkan anakku di TBI. Kau sendiri kan, ya Allah, di TBI. Lima- Lima juta. Mana duitnya? Kalau kita keyakinannya udah kurang. Istian juga pasti kurang. Karena istian itu dipengalui oleh keyakinan kita. Sehingga saya katakan. Saya punya teman. Anaknya diterima di UI. Dia nangis. Bukannya senang malah nangis. Kenapa kamu? Ya uang kuliahnya dari mana? Ya mintalah sama Allah. Allah yang telah memutuskan anak kamu di TBI. Bukan karena keibatan. Bukan, ya. Please. Kalau karena kewasan, saya akan ditimani UI. Saya memang SMA 8 Jakarta, tapi lulus dengan ranking 371. Papan bawah itu zona dekredasi. Dari 600 siswa. Jadi di sana itu rankingnya itu 100 sekolah, A21. Dari ranking 4 kelas, dulu di 92. Menorot-menorot-menorot-menorot di garang sejumlu satu. Karena asetiosis. Apalagi pas kelas tiga, merantem ke sekolah-sekolah gara-gara soal jirutup. Sudah. Sudah menikmati tahanan koramil. Tiga hari. Merasakan itu di koramil dulu. Gara-gara soal jirutup. Makanya saya sekali mengatakan, coba lah dihitung-hitung. Apa benar kamu di timah diunggikan dengan kewasan kamu? Teman-teman yang ranking- rankingnya jauh lebih tinggi daripada senyata yang tidak di timah itu. Lebih banyak, mari kita sadari. Kamu itu beruntung. Itu saja. Keanak-anak ITB juga senang takkan. Eh, jangan sombonglah kamu. Merasa hebat di timah di timah. Kamu beruntung. Apa kamu tidak lihat teman-teman kamu yang rankingnya lebih tinggi daripada kamu, lebih jadar daripada kamu, dia tidak di timah. Emang Allah yang memutuskan kamu diterima di situ? Seandainya kita rendah hati bahwa ini semua ada taknil Allah, maka kita tidak segan-segan untuk jawab. Kamu jawab ya. Engkau yang memutuskan. Engkau yang bayarin. Kalau keyakinan kayak gitu, ada saja tuh duit datangnya. Seperti saya katakan, saya enggak pernah sekalipun nyiapin tabungan buat ngekolahin anak saya. Tapi anak saya pertama di undi. Psikologi undi. Nomor dua, sia. Apa namanya, di... Purwokerto, unsur Sudirman. Yang ketiga, Mariam, unsur Sudirman. Enggak, gede-gede itu duitnya. Nah, yang keempat di Universitas Muhammadiyah Jogja. Yang nomor tiga itu, setelah saya selesai unsur biologi, pindah lagi ke TDS2. Enggak punya tabungan, enggak punya persiapan, bahkan masih somong saya. Waktu anak saya masuk di uni, dia tahu bapaknya juga lulusan situ. Pak, mau minta diskon enggak? Karena saya berhak minta diskon waktu itu. 15 juta, saya minta. 15 juta, enggak perlu minta diskon. Enggak, saya enggak minta diskon. Kalau tahu ada diskon-diskon kasih kepada mereka yang tidak mampu. Padahal abis itu datang, sesudah itu, ya anaknya ditimai sekolah biologi, bawa mesi, minta diskon, Pak. Kalau mereka catat itu nanti, seorang miskin. Gimana kalau Allah miskin, Pak? Makanya siapa yang enggak mau minta seorang miskin, Pak. Dicatat nanti di akhirat. Eh, buat dicatat. Bukan nanti sekarang bisa tolimbaikat orang miskin, gitu. Disesuaikan kemudian rejeki saya dengan surat. Enggaklah. Terus, Pak, gini aja ya. Boleh enggak saya bayar uang muka 3 kali lipat, 3 kali dalam 100 meter. Itu aja keringinan yang saya tinggal gitu. Boleh enggak saya bayar 3 kali? Terlambung. Alhamdulillah. Tapi dengan dasar minta pertanggung jawaban Allah yang dia telah memutuskan anakku, ditirma di uji, ditirma di unsur, yang ketiga juga di unsur. Yang kemarin mungkin lebih gede, biaya-nanya dan lebih swasta, Muhammadiyah Jogja. Jalan ini. Itu yang terbagi. Ini semuanya dilatari oleh keyakinan akidah Islamnya. Pemahaman kita tentang sifat-sifat Tuhan. Pemahaman kita tentang kehendak-hendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan Allah. Sebenarnya kemudian ya Allah yang menakjirkan, Allah juga yang bertanggung jawab. Maka kemudian yang terakhir, ketika kita punya kesadaran tentang itu, saya selalu dream oriented, bukan budget oriented. Saya tidak ingin mimpi saya dikalahkan oleh budget. Uangku ada segini, apa yang bisa kita mimpikan? Enggak mau. Apa yang kita bisa mimpikan? Uangnya kita minta. Itu. Itu yang saya sebut sebagai deficit center. Saya dulu tidak ngomong juga sama Pak Malsait, Pak Pak Risna. Sekolah harus menjadi deficit center. Pusat kerugian. Karena kalau sekolah menjadi co-center, kita akan selalu membayangkan kita punya anggaran berapa. dengan anggaran itu apa yang kita bisa lakukan. Akhirnya mimpi kita dipatahkan oleh anggaran. Dipatahkan oleh anggaran dan disesuaikan oleh anggaran. Enggak. Kita mau ngapain mimpi rumuskan aja. Kita pengen begini. Modalnya berapa? 100 miliar. Uang di tangan berapa? 1 miliar. Ya udah yang 99 miliar lagi minta sama Allah. Itu namanya deficit center. Sekolah juga tidak mungkin profit center. Walaupun nanti ada surplus, motifnya tidak boleh menjadi profit center. Masih sahamnya deficit center. Masa dia ingin mendirikan rumah sakit 1 triliun dengan modal 0 perak? Jadi itu. Walaupun ada, ada orang jahat itu. Teja gitu nyolong duit masjid 20M. Duit untuk pembangunan rumah sakit Salman Hospital. Sedih ngebayang kayak begitu. Duit tubih itu sama. Tapi itu hubinya. Makanya Salman itu engan. Kenapa? Mau bikin program mah bikin aja. Anggara gak ada engan. Nanti kita bisa cari. Gitu aja. Jadi makanya ada unit yang bisa berdiri di tengah tahun anggara. Mas, kita mau bikin unit ini nih. Salman Entrepreneurship Society. Bikin aja. Gitu dalam. Duitnya gimana? Gampang kita cari. Tinggal ngegelar kenteng, ngegelar kenteng, ngegelar kenteng, 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 kalu nih. Duit Salman kan Allah titip lewat alumni. Banyak-banyak. Kalau ITB, ITB paling 1,2 miliar. Tapi itu udah gede banget ya. Dibandingkan mesin kampus yang lain. Itu dari institut itu udah 1,2 udah bikin. Dari rumah Amal Salman itu sekitar 3 miliar. Sampai paling banyak 5 miliar. Sebagai masalahnya dari mana? Dari alumni. Walaupun kalau kita berpikir. Satu kali sholat Jumat aja Salman itu dapat 100 juta. Artinya apa? Dalam satu tahun, itu kan baru ke 5,2 miliar. Artinya, gak gede. Salman itu kan anggaranya per tahun. Tahun ini itu sekitar 61 miliar. Ukuran mesin juga gede lah. Kalahnya dengan Alphala Surabaya aja itu. Alphala Surabaya sampai seratusan miliar. Gede. Gede. Gede lah yang 100 juta sekali Jumatana lho, dek. Tapi ini tahun-tahun-tahun. Terus gimana dong anggaranya? Cari. Makanya ciri kasal, man. Wah, anggaran antara anggaran yang dibuat di tahun anggaran dan dilaporkan bertanggung jawaban di akhir tahun itu beda banget. Di anggaranya 61 miliar, ternyata realisasinya 75. Deficit yang ter. Keyakinan itu muncul karena ada Allah. Dream oriented. Not budget oriented bagi kita. Keluarga-keluarga yang udah punya dream, udah sayat, udah ikut waktu itu workshop tentang visi-visi keluarga dan seterusnya. Silahkan rawat mimpi itu. Tanpa perlu kita berpikir. Tanpa perlu kita berpikir, emang uang kita ada. Buat itu Allah. Allah itu mahakaya. Saya dulu diajarin oleh guru saya. Saya dulu diajarin oleh guru saya. Hubungannya belum ada. Hubungannya belum ada. Justru kalau garasinya ada. Tidak ngomong sama Allah. Ya Allah, ini garasi ada. Tapi isinya enggak ada. Tolong dong diisiin gitu. Jangan kita berpikir bikin rumah tanpa garasi dengan alasan kita belum punya duit, bikin mobil salah. Bikin rumah pakai garasi. Agar ada alasan untuk menembak ke langit. Tuh kan garasinya ada. Isinya enggak ada. Ya Allah, malu-maluin ambamu aja. Nanti kalau ambamu dilihat orang ke garasinya kosong kan. Engkau malu juga dong. Ngerayu-rayu langit. Isiin dong ya Allah dengan mobil. Jadi siapkan prasarananya. Kemudian baru mancing-mancing langit dengan cara tadi. Isiin dong gitu. Ya Allah rumahnya ada. Penghuninya yang enggak ada. Cariin dong gitu memang. Berusaha dengan Allah itu kayak gitu. Nah beda ya sekalian. Jadi ini akhidah-kidah. Mari kita sadari betapa nilai iman itu implikasinya begitu luas. Saya bilang enggak akan telah-telah nih kalau kita lihat. Ini udah chapter ke-11. Tapi kalau kita tinggal luruskan pemahaman mengandang kita. Ya kayak gitu deh. Orang cuma memberitahukan biaya kuliah sekarang makin gede. 18 tahun pun orang tua ngumpulin duit enggak terapet. Aku agak pesimis gitu. Enggak frustasi gitu. Mau infrasi ribuan pesan kehidup tetap berjalanan besar. Saya bukannya enggak jengkel kemudian harga bensin naik ini naik itu naik itu naik. Tapi itu enggak ada fakta bahwa ternyata hidup masih terus berjalan. Kebetulan saya enggak pernah menghitung pengeluaran berapa dan penerimaan berapa. Sampai hari ini saya enggak tahu penerimaan saya berapa. Sampai hari ini saya enggak tahu dan saya biarkan diri saya enggak tahu penerimaan saya berapa dan pengeluaran saya berapa. Saya menggunakan pendekatan Fazi Financial Management Management Keuangan Acak Adul. Masih betul. Karena kalau enggak gitu saya enggak bisa mendirikan majalah UMI. Punya uang cuma sejuta sembilan puluh ribu itu juga ngejual kalungnya istrinya mantan menteri. Ini kita mantan menteri dari menisai kita. Saya pinggang itu kalungnya. Saya jual dapat sejuta sembilan puluh ribu. Mulai-mulai majalah UMI segitu mana bisa buat nyetak tiga ribu eksemplar aja enggak cukup. Akhirnya ngutang juga itu. Kebayang bahannya dalam waktu dua tahun. Dari tiga ribu eksemplar ke empat puluh tujuh ribu eksemplar. Di empat puluh tujuh eksemplar saya berhenti. Karena yang kacau itu kuliah saya antara kali itu. Tidak pelar-pelar. Datang lagi ke UMI jomelin. Kamu udah dua semester enggak mendaftar tiba-tiba enak aja pengen kuliah lagi. Tidak bisa. Terpaksa kuliah di Malang. Walaupun tiga bulan di Malang ijata. Saya kerja tak malang buat ijata UMI. Tapi kalau enggak. Kayak begitu. Enggak akan pernah. Majalah UMI itu berdiri. Zaman itu pun sebenarnya sepuluh juta itu hanya pas-pasan untuk mendirikan sebuah majalah. Mendirikan sebuah majalah minimal ongkos cetak itu tolong disiapkan untuk tiga edisi. Ini mah satu edisi enggak cukup. Sehingga kita punya tagline dulu. UMI. Majalah yang kehadirannya selalu dinanti. Kenapa? Karena enggak jelas. Terbiasa apa kan gitu. Kalau ada duanya itu. Kita cek. Jadi emang kehadirannya dinanti emang. Nah tapi kebelakangan kita bikin strategi. Siapa yang bisa bayar uang muka duluan. Maka oplahnya akan diberikan sebesar yang dia minta. Mulailah akhirnya agen berlomba-lomba bayar di muka. Itu pada UMI edisi keempat itu baru kejadian kayak gitu. Karena UMI itu selalu mencetak lebih sedikit dari permintaan. Karena kita memang enggak ada duit. Akibatnya saya bilang gini deh. Kalau kalian ingin dipenuhi oplah kalian. Tolong bayar di muka. Nah mulai berlomba-lomba bayar di muka. Nah sejak saat itu lumayan UMI punya duit. Punya kepastian terbit dan sebagainya gitu. Tapi begitulah hidup. Hidup tak selalu gitu. UMI ditutup Januari 2018 dengan aset ya lumayan 2 miliar. Waktu dibubarkan itu sudah punya aset 2 miliar. Dijual ke saya, saya enggak ada duit. Saya tawarkan ke Pustaka Alkausar. Mau enggak bantu saya untuk mengambil alih UMI? Dia juga enggak mau. Ya udah, saya enggak ada duit. Dia juga enggak mau. Jadi UMI itu ini yang mengubah selama-lamanya. Di bulan Januari 2018. Ketika pemimpin umum yang terakhir datang ke saya. Dia bilang, mau enggak ngambil alih UMI? Berapa? Dia harus bayar aset-asetnya itu di hutan kayu. Kita jual murah aja nih 2 miliar. Ya buat kalian 2 miliar murah sih enggak punya duit. Tapi 100 juta juga enggak punya. Saya bilang, saya tawarkan ke sebuah Pustaka Alkausar. Mau enggak ngambil alih? Enggak mau. Ya sudah. Ubahlah selama-lamanya. Dari modal 1 juta, 90 miliar. Ini itulah hidup. Itulah rezeki. Baik Pak Ayah sekalian, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Tentang dinamika rezeki ini. Yang harus dilihat terlebih dahulu dari kacamata imam. Sebelum kita bicara tentang kacamata-kacamata imam. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja ya. Pembahasan kita. Al-Hakumni Raufiq Walatakunana Narmuhtarin. Kebenaran itu dari Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merahku. Menjadi manusia yang yakin dan beriman sepenuhnya. Kepada rezeki dari Allah. Sekian belajar berdiaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.